Bisa minta doa saudara sekalian Tadi sudah didoakan ibu Tapi mungkin juga terus berdoa Karena memang ada hal-hal yang Saya kira memang hanya doa Yang dapat Tuhan pakai Untuk menolong kita semuanya Saudara topik kita pada hari ini Berbicara tentang Yesus peduli Jadi kalau kemarin minggu lalu Pak Danielino bicara tentang Matanya sakit Apakah kita semuanya pernah matanya sakit? Ya sulit sekali ya perasaannya ya Apalagi dia mau bicara Cuman dia gak bisa baca alkitab Kuruk-kuruk itu lari Melarikan diri dari matamu Jadi memang kondisi mata ini Sangat penting sekali untuk kita jaga Saya pernah mengalami Di perjalanan ke Bandung Waktu itu bersama dengan istri saya Eki Kita dari Jogja Kemudian malam sampai Bandung Tapi dari jalur selatan gitu Jadi memang belum ada tol waktu itu Dan itu lewatin gunung Dan sudah malam Gelap sekali Lampu-lampu gak ada Dan kabut Sehingga hanya bisa melihat Dua meter gitu dari mobil Bisa melangkiri di depan Truck semuanya yang besar-besar Dan sungguh waktu itu kita kayak mau jalan Atau mau berhenti saja Mau jalan atau mau berhenti saja gitu Karena pengelihatan kita kabur Pengelihatan kita kabur Jadi pengelihatan itu sangat penting sekali Untuk kita bisa maju Karena kita bersyukur pada waktu itu Kabutnya akhirnya terlewat Tapi kita mengalami masa-masa yang sulit Yang dalam beberapa menit Mungkin setengah jam gitu Tanpa ada pengelihatan dan stres Dan sebagainya Apalagi mendaki Jangan-jangan mobil di depan itu Truck di depan itu mundur Soalnya it's all about Apa yang kita lihat Dan itu sangat-sangat penting sekali Dan soalnya budaya kita bisa juga Mempengaruhi cara kita melihat Budaya kita bisa mempengaruhi Cara kita melihat sesuatu Bahkan ketika melihat Siapa Yesus itu Nah David Watson ini Seorang misionaris Dia pernah berkata Pada waktu dia masih muda Dia di sekolah minggu itu Disuruh menggambarkan figur Yesus Nah yang muncul Setelah digambarkan Yang muncul adalah Figur Yesus sebagai Orang berkulit putih Jadi wajahnya, kulitnya, rambutnya Yang itu mewakili Orang kulit putih Nah ketika itu dia pergi ke Afrika Dan di hadapan anak-anak Juga dia menyuruh anak-anak itu Untuk menuliskan Atau menggambarkan Menggambarkan Yesus itu bagi kamu Seperti apa gambarannya Nah anak-anak ini umumnya Menggambarkan Yesus itu sebagai Orang hitam Kayak kita dari keturunan Papua Rambutnya keriting-keriting Jadi memang budaya bisa mempengaruhi Penglihatan kita Terlepas dari pengalaman Dan pembelajaran rohani kita selama ini Kita harus kembali melihat Siapa Yesus itu Dengan membaca Alkitab Khususnya kita bisa melihat dia Dari empat Injil itu Matius, Markus, Lohanes Matius, Markus, Yohanes, Lukas Nah mungkin kita banyak selama ini Melihat karena kita gereja Banyak nasihat-nasihat di gereja Kita berhenti di kisah Surat-surat Surat-surat Paulus, Ibrani, Petrus, Yohanes Kita berhenti di sana Karena kita ingin dinasehati Sebagai orang Kristen Jadi kita berhenti di situ Tetapi bagaimana dengan Penglihatan Saulus Ketika dia berjalan ke Damsik Dan dia melihat Yesus Suatu figur yang Berkarisma Berkuasa Penuh sinar kemuliaan Yang mungkin berbeda Dengan apa yang murid-murid Lihat di Kitab Injil Figur yang penuh dengan Kasih Tetapi ketika dia bertemu Dengan Saulus itu Figur itu Membuat mata Saulus itu putar Jadi kalau kita melihat Gambaran siapa Yesus itu Bisa kita lihat dari Gospel Bisa kita lihat dari Pengalaman Saulus Mungkin kita masih melihat Kalau dari Gospel Yesus seperti ini Tetapi ketika kita Melihat Saulus Kita mungkin melihat Figur yang lain Dari Yesus Mungkin gak Figur seperti ini Mungkin gak Figur seperti ini Menakutkan Menakutkan Sebenarnya kita baca Dari Wahyu 1 14 sampai 16 Dimana disitu Dikatakan Figur Yesus Figur Yesus Yang ditemui oleh Figur Yesus yang ditemui oleh Yohanes Ya betul Bantu saya Wahyu 1 Ayat 14 Nah Ketika Yohanes Bertemu Dengan Yesus Ini setelah Kisah di Gospel Itu ya Yesus sudah naik Ke surga Tetapi Yesus Melawat Yohanes Dilihat itu Dan di tengah Kaki dia itu Ada seorang Serupa anak manusia Berpakaian jubah Yang panjang Sampai di kaki Dan dadanya Berlilirkan ikat pinggang Dari emas Nah Kepala dan rambutnya putih Bagaikan bulu yang putih Metah Dan matanya Bagaikan nyala api Dan kakinya Mengkilap Bagaikan tembaga Membara Di dalam perapian Suaranya Bagaikan desau Air bah Dan di tangan kanannya Ia memegang Tujuh bintang Dan dari mulutnya Keluar Sebilah Pedang tajam Bermata dua Dan wajahnya Bersinar-sinar Bagaikan matahari Yang teri Ketika aku melihat dia Tersyukurlah aku Di depan kakinya Sama seperti Orang yang mati Ini Yohanes Yang disebut sebagai Murid yang dikasihnya Yang akitab menunjukkan Bahwa dia biasanya Nyender sama Yesus Tetapi ketika dia melihat Yesus yang berbeda Seperti ini Saudara Dia tersungkur Mati Seperti orang mati Saudara di dalam Lukas 11 29-32 Yesus menegur Angkatan jahat Pada waktu itu Dia katakan Ini angkatan yang jahat Karena mereka Mau mencari Tanda-tanda Bahwa akulah Yang berasal dari Bapak Akulah Yang berasal dari Bapak Sehingga mereka Meminta Tanda-tanda Banyak sekali Tapi Yesus katakan Tidak Hanya Tanda Yunus Yang mati Atau yang Di dalam Ikan Tiga hari Dan kemudian Dia dimuntahkan Dan dia lanjutkan Ratu Sebah Jauh-jauh Datang melihat Salomo Juga orang-orang Niniwe bertobat Karena Yunus Taat Yunus berkorba Bagi orang-orang Niniwe Nah kalau pada zaman Akhir Ratu Sebah Yang datang Menjumpai Salomo Dari jauh-jauh Dia akan bangkit Bersama dengan Angkatan ini Dan akan menghukum Angkatan ini Karena Ratu Sebah Saat dia datang Kepada Salomo Yang penuh hikmat Padahal aku ini Lebih besar Daripada Salomo Kata Tuhan Demikian juga Orang Niniwe Akan bangkit Bersama dengan Angkatan yang jahat ini Karena apa? Karena Yunus Mereka bertobat Padahal Yesus datang Mereka tidak bertobat Maka orang-orang Niniwe Akan Turut Menghakimi Angkatan yang jahat ini Bagaimana dengan Mata Ali Taurat Dan orang Lewi Yang kita lihat Dengar ceritanya Berapa waktu yang lalu Yang mereka melihat Kebutuhan Nyata Tapi mereka Tidak mau tahu Akan apa yang mereka lihat Memang ada Empat cara pandang Penulis Injil Saudara Ada kesamaan Dan keunikan Ketika mereka melihat Tentang Yesus Tapi yang jadi masalah Bukan perbedaan Keunikan Itu yang masalah Ada kalau kita Melihat Yesus itu Dengan mata yang keliru Gempa Cianjul Baru-baru ini Dimana kita melihat Yesus disana Kita mungkin melihat Adul sedih sekali Orang disana Dimana Yesus Peduli dan sedang Bekerja disana Saudara Teman kita yang ada disana Kemarin malam Melaporkan bahwa Ada satu keluarga muda Suami istri Yang dia temukan Dan keluarga muda ini Orang dari seberang Dan mau terbuka Dengan teman kita itu Rumahnya sudah Rata dengan tanah Karena gempa itu Dan mereka harus Mengungsi ke rumah Saudaranya Mereka berbicara Dengan teman saya itu Dan teman saya mencoba Mengenalkan siapa dirinya Dan sebagainya Besok paginya Dia telefon lagi Eh orang itu Jadi ada pekerjaan Pekerjaan Yesus Yang sedang terjadi Di Cianjur ini Untuk menarik Orang-orang Karena seperti yang Kalau mereka lihat Yang terjadi ini Seperti musibah Dari Allah Seperti Allah Yang mencobai mereka Tetapi bagi kita Kita melihat bahwa Allah tidak mencobai Siapa-siapa Dalam kondisi seperti itu Yesus datang Melalui teman-teman kita ini Untuk menunjukkan Kepada mereka Belas kasih dan perhatian Dan demikian juga Kesempatan Untuk menceritakan Siapa Yesus Yesus peduli Yesus peduli Kalau kita lihat Beberapa waktu yang lalu Kita berbicara tentang Alkitab itu adalah Uluran tangan Allah Kepada kita Untuk membangun Relasi dengan kita Nah saya mau memberikan Secara spesifik Apa uluran tangan Tuhan Untuk menawarkan Relasi dengan kita Di dalam kejadian Saudara Disebut sebagai Kavenan dengan Adam Ikat janji Atau perjanjian Tuhan Dengan Adam Sebelum mereka Jatuh ke dalam dosa Dikatakan Penuhilah bumi Ya gak Taklukkanlah isinya Jadi Allah berjanji Bahwa Adam Hawa kamu semuanya Bisa menaklukkan bumi Berkuasalah atas mereka Kemudian juga ada janji yang lain Tapi jangan makan Buah pohon terlarang ini Buah pengetahuan itu Dan kita tahu Setelah itu mereka Jatuh ke dalam dosa Dan kemudian Ada lagi Kavenan Ikat janji Tuhan Bahwa wanita ini Akan mengalami sakit bersalin Dan bahwa wanita ini Akan berahi kepada laki-laki Dan laki-laki akan mengontrol Wanita itu Lalu laki-laki juga Bekerja keras Itu janji Tuhan Atau ikat janji Tuhan Kepada Adam Ikat janji ini Sebagai satu Tawaran Kalau kamu mau ikut saya ini loh Kamu dikasihkan otoritas Kamu dikasihkan juga tanggung jawab Untuk melakukannya Kalau kita lanjut Kecita Noah Ya Kita tahu tentang Noah dengan Bah Air bah Dan kemudian kapalnya Ini juga tidak bersyarat Ketika banyak manusia itu Sudah akhirnya mati Karena dosa-dosa mereka Ada hukuman Tuhan Tapi ada kemudian Tuhan Mengikat janji dengan Noah Gak akan ada lagi banjir Yang menghancurkan bumi Dan dia berikan pelangi So ini sebagai gambaran Bahwa Tuhan aktifly Untuk mengajak orang itu Kerjasama dengan dia Membangun relasi Tapi ada syarat Ada yang tak bersyarat Yang khusus untuk Noah ini Apapun yang dilakukan oleh Noah Tidak ada syaratnya Yang penting Tuhan memegang janji Bahwa tidak akan ada lagi banjir Yang menghancurkan bumi Kemudian lanjut Kepada Abraham Dimana Abraham Dika jadian 12-3 Bahwa semua bangsa-bangsa Akan diberkati Melaluinya Ini juga tak bersyarat Makanya ketika Abraham Salah mengambil Istri Yang dibilang oleh Sarai Diminta oleh Sarai Kemudian Tetap saja Janji itu tetap berlaku Tidak bersalah Dia salah pun Janji itu tetap dilakukan Karena ada Grace Ada kasih karunia Tuhan Sehingga akhirnya Melalui Abraham itu Keturunannya Menjadi Berkat bagi bangsa-bangsa Yang di Yesus Kristus Kemudian di Musa Ya setelah Abraham Kemudian Musa Bangsa-bangsa Sudah mulai muncul Kemudian ada Syarat Ada ikat janji Yang bersyarat Dengan Musa Ketaatan pada hukum Tuhan Pada waktu diturunkan 10 perintah Allah Dan banyak lagi Aturan-aturan Hukum Tuhan Tapi dia ingin Supaya bangsa Israel itu Menjadi kerajaan Imam Dan bangsa yang kudus Yang spesial Di mata Tuhan Dibangin dengan Banyak bangsa-bangsa Yang ada pada waktu itu Dia adalah Bangsa yang kudus Bangsa yang khusus Bagi Tuhan Tapi ada syaratnya Mereka harus taat Mereka harus melakukan Hukum Tuhan itu Kemudian Di Daud Dikatakan yang kita pernah baca Beberapa bulan yang lalu Bahwa melalui keturunan Daud Akan datang Mesias Dan ini Keturunan-keturunan Daud Kita lihat mereka Lambat-lambat Akhirnya mereka Menjauh dari Tuhan Tetapi tetap saja Akhirnya keturunannya Menjadi sumber Daripada Mesias Sesuai dengan Covenant Janji Janji Tuhan Kepada David Secara Kita masuk Di dalam Perjanjian yang baru Melalui Yesus Di dalam Yeremia 31 31 Dikatakan Aku menaruh Tauratku Dalam batin mereka Dan menuliskannya Dalam hati mereka Maka aku akan Menjadi Allah mereka Dan mereka akan Menjadi umatku Jadi hukum itu Diterapkan Diberikan Di dalam hati Manusia Dan mereka akan Aku akan menjadi Alam mereka Dan mereka akan Menjadi Umatku Perjanjian Perjanjian baru Ini saudara Adalah perjanjian Yang seperti Mubuatkan oleh Yeskiel Jadi pada Perjanjian lama Sudah ada Penglihatan Tuhan Dan diberikan Kepada Yeskiel Dia akan Melihat Nantinya Kamu akan Kuberikan hati Yang baru Dan roh Yang baru Dalam batinmu Dan aku Akan menjauhkan Dari tubuhmu Hati yang keras Dan kuberikan Kepadamu Hati yang taat Rohku Akan kuberikan Diam Di dalam batinmu Dan aku akan Membuat kamu hidup Menurut segala Ketetamanku Dan tetap berpegang Pada peraturan Peraturanku Dan melakukannya Inilah perjanjian Baru Bahwa hukum Tuhan Diberikan Dan ada juga Selain hukum Hati yang lembut Itu Karena apa Karena roh Udiam Di dalam batinmu Oh Tuhan luar biasa Dengan perjanjian Yang baru Ini saudara Yesus Kristus Datang Untuk menggenapi Hukum Musa Matius 5 Mengambil cawan Dan berkata Cawan yang dicurahkan Bagimu ini Adalah perjanjian baru Di dalam darahku Kita masuk Di dalam perjanjian baru Oleh iman Percaya kita Kepada Yesus Akan ada roh kudus Akan ada roh kudus Dan hati kita Diisi oleh Firman-firman Tuhan Oke lah Kita sekarang Sudah masuk Dalam perjanjian baru Amin Amin Dan aman Ya gak Amin Dan aman Juru selamat Kita sudah Memberikan kepada kita Satu Janji Yesus Adalah Mediator Kita Namun Bagaimana Relasi Kita Bergerak Dari Yesus Yang hanya Sebagai Mediator Sebagai Juru selamat Ke Yesus Sebagai Pribadi Penguasa Hidup Kita Yang di Dia Rajak Penuh Dengan Otoritas Memang Kita sedang Hidup Di dalam Budaya Yang sangat Bergantung Pada Firasat Intuisi Dan Perasaan Penekanan Pada Subjektivitas Manusia Telah Menyebabkan Banyak Orang Menyangkal Kekris Menani Yang Alkitabiah Dan Menolak Gagasan Kebenaran Apapun Mereka Bukan Tidak Percaya Tuhan Tetapi Mereka Mempercaya Segala Sesuatunya Termasuk Firasat Termasuk Intuisi Dan Perasaannya Dalam Kondisi Ini Firman Tuhan Sebagai Otoritas Mulai Tidak Diakui Lagi Orang Hidup Seenaknya Orang Hidup Seenaknya Ada yang Beberapa yang Bermasalah Dengan Otoritas Ya Enggak Kalau kita Lihat Orang yang Gak Suka Disuruh Disuruh Gitu Diperintah Ada Ada Sains Yang Mengatakan Bahwa Itu Ternyata Karena Otaknya Ada Beberapa Orang Yang Tidak Suka Disuruh Dan Diperintah Karena Tidak Bisa Hidup Dengan Otoritas Dan Akhirnya Ada yang Memutuskan Untuk Kerja Sendiri Gitu Ya Enggak Entrepreneur Daripada Disuruh Kerja Ya Udah Saya Kerja Sendiri Aja Ya Nah Kita Sedang Hidup Dalam Budaya Yang Sangat Berkantung Sehingga Kita Bisa Menolak Firman Tuhan Sebagai Otoritas Dalam Kehidupan Kita Lebih Kita Menggunakan Pirasat Dan Intuisi Kita Mungkin Juga Apa Yang Menyenangkan Bagi Kita Apa Yang Membuat Kita Happy Bukan Lagi Apa Yang Firman Tuhan Katakan Kesempatan Kita Pada Hari Ini Kita Coba Membahas Setelah Kita Melihat Figur Yesus Dan Figur Allah Yang Peduli Membangun Relasi Lewat Adam Lewat Noah Abraham Musa Daud Dan Kepada Yesus Nah Kemudian Setelah Dia Ada Di Muka Bumi Ini Dan Kemudian Dia Naik Ke Surga Dan Dia Berjumpa Dengan Yohanan Kita Melihat Setelah Apa Yang Dia Katakan Dan Bagaimana Kita Menanggapinya Sebagai Orang Yang Percaya Kepada Dia Apakah Otoritas Yesus Sesuatu Yang Kita Takuti Takati Atau Kita Anggap Sepele Sepele Saja Setelah Kita Baca Dari Wahid 3 Ada Yang Bisa Tolong Bantu Baca Suara Keras Wahid 3 Ayat 14 Sampai 22 Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaah Di Laud Dikian Inilah Firman Dari Amin Sakti Yang Setia Dan Jena Permulaan Dari Kiptaan Allah Aku Tahu Segala Pekerjaan Mu Engkau Tidak Dingin Dan Tidak Panas Alta Baiknya Dikian Engkau Dingin Ata Panas Jadi Karena Engkau Suang Tidak Dingin Ata Panas Aku Akan Memutahkan Engkau Dari Mulutku Karena Engkau Berkata Aku Kaya Dan Aku Tidak Memperkayakan Diriku Dan Aku Tidak Sekurangan Apa Apa Dan Karena Engkau Tidak Tahu Bahwa Engkau Melarat Dan Malang Miskin Busta Dan Telanjang Maka Aku Menangsiakan Engkau Supaya Engkau Membeli Daripadaku Emas Yang telah Dimurnikan Dalam Api Agar Engkau Menjadi Kaya Dan Juga Pakaian Putih Supaya Kau Memakainya Agar Agar Kelihatan Ketelanjang Yang Memalukan Dan Lagi Minyak Untuk Menumas Matamu Supaya Engkau Dapat Melihat Barang Siapa Kukasih Ia Kutegor Dan Kuhajar Sebastu Relakanlah Hatimu Dan Bersobatlah Lihat Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetuk Jika Ada Orang Yang Mendengar Keluaraku Dan Membukakan Pintu Aku Akan Masuk Mendapatkannya Dan Dujukkan Bersama Sama Dengan Aku Di Atap Papaku Sebagaimana Aku pun Telah Menang Dan Dujuk Bersama Sama Dengan Papaku Di Atap Papaku Siapa Bertelinga Hentaklah Ia Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Rok Pada Jemaah Jemaah Amin Terima kasih Soalnya Kalau kita Membaca Ini Dalam Konteks Yesus Yang Seperti Ini Di Dalam Kitab Wahyu Ini Ada Tujuh Gereja Yang Yesus Berbicara Dan Salah Satunya Ke Laude Kia Ini Gereja Yang Terakhir Gereja Dimana Tidak Ada Komplement Yang Ada Hanya Teguran Kalau Di Tempat Yang Lain Masih Ada Ini Gereja Dimana Tidak Ada Lagi Komplement Yang Kadang-kadang Kita Dalam Memanix Orang Kadang-kadang Kita harus Komplement Dulu Kemudian Kita Langsung Berikan Teburan Tapi Ini Tidak Ada Komplement Langsung Tembak Dulu Amin Amin Dikatakan Amin Adalah So Be It Dialah Yesus Yang Dapat Menjadikan Segala Sesuatu Dia Yang Yang Memulai Dari Awal Dan Mengakhir Dan Hanya Dia Yang Bisa Mengatakan Amin So Be It Jadi Ini Maksudnya Mendekaskan Kepada Kita Bahwa Inilah Pemegang Firman Inilah Yang Menentukan Langkah-langkah Kehidupan Orang-orang Yang Percaya Kepadanya Entah Dia Ditinggalkan Ditegur Atau Dia Bersama-sama Dengan Yesus So Kita Observasi Disini Kalau kita Baca Kita Observasi Ini Untuk Belajar Baca Alkitab Saudara Dan Saya Sama Kita Membaca Alkitab Dan Observasi Apa Yang Kita Belajari Dari Apa Yang Sedang Tuhan Katakan Kepada Kita So Pertama Yesus Peduli Dengan Komunitas Tapi Jenis Komunitas Apakah Kita Seperti Tujuh Gereja Itu Jenis Komunitas Apakah Kita Yesus Peduli Dengan Kondisi Gereja Kita Kalau Surat Ini Tidak Ada Terlihat Yesus Tidak Peduli Tetapi Surat Ini Ada Menunjukkan Bahwa Betapapun Kita Kecil Betapapun Kita Seperti Ini Seperti Itu Tetapi Dia Peduli Dengan Kondisi Gereja Kita Nah Sering Sekali Kita Mendengar Di Ya Suam Suam Kuku Yang Disebutkan Di Ayat Yang Ini Aku Tahu Segala Pekerja Engkau Tidak Dingin Dan Tidak Panas Angkau Baiknya Jika Engkau Dingin Atau Panas Jadi Karena Engkau Suam Suam Kuku Dan Tidak Dingin Dan Panas Aku Akan Memutakan Engkau Dari Mulutku So Gambaran Tentang Situasi Laodicea Itu Dekat Dengan Herapolis Dan Dekat Dengan Kolosei Sekitar 6 mil Ya Mungkin 9 Kilometer 8 Kilometer Jauhnya Nah Di Herapolis Itu Ada Tempat Air Sumber Air Panas Nah Umumnya Sumber Air Panas Itu Dikenal Orang Sebagai Penyembuh Banyak Sekali Penyakit Di Herapolis Itu Oleh Karena Itu Mereka Membangun Telah Ditemukan Adanya Jalur Pipa Dari Herapolis Ke Laodicea Jadi Sumber Air Panas Itu Dikirimkan Ke Laodicea Tapi Di Kolose Juga Karena Memang Kolose Dan Laodicea Ini Berjalan Atau Ada Di Seberang Sungai Di Kolose Itu Ada Tempat Dimana Air Sungai Itu Dibuat Menjadi Kolam Yang Dingin Jadi Kalau Kita Lihat Di Laodicea Dan Di Segitarnya Itu Ada Sumber Air Panas Di Herapolis Tapi Ada Sumber Air Dingin Di Kolose Nah Orang Banyak Menggunakan Tempat Air Panas Itu Untuk Sesuatu Yang Menyembuhkan Mereka Untuk Kepercayaan Dan Kemudian Mereka Datang Ke Kolose Untuk Mengambil Air Yang Dingin Yang Segar Bagi Mereka Tapi Di Laodicea Diusahakan Ada Pipa Untuk Mengalirkan Air Yang Panas Sampai Ke Laodicea Cuma Banyak Sekali Air Panas Itu Kehilangan Panas Ketika Tiba Di Laodicea Akhirnya Menjadi Suam Suam Kuku Nah Ketika Tuhan Yesus Mengatakan Disini Aku Tahu Segala Pekerjaan Engkau Tidak Dingin Dan Tidak Panas Dia Meribar Kepada Apa Yang Pernah Dan Sering Dialami Orang Di Laodicea Bahwa Air Yang Panas Itu Yang Bermanfaat Tapi Air Yang Dingin Sekali Juga Itu Segar Bagi Mereka Cuman Ada Air Yang Suam Suam Kuku Nah Ketika Orang Dengan Air Yang Suam Suam Kuku Ini Ada Rasa Feeling Sick Ketika Mau Minum Air Itu Kayak Mau Rasa Muntah Jadi Mereka Tahu Bahwa Kondisi Yesus Katakan Yang Panas Dan Yang Dingin Itu Bukan Masalah Setengah Hati Bukan Masalah Kurang Semangat Ini Masalah Tentang Komunitas Yang Tidak Bermanfaat Kenapa Dimuntahkan Gak Bermanfaat Komunitas Yang Ada Air Panas Yang Disitu Untuk Menyembuhkan Air Dingin Itu Menjegarkan Tetapi Kalau Kita Suam Suam Kuku Kita Tidak Bermanfaat Aku Akan Memuntahkan Engkau Dari Mulut Ini Satu Teguran Kalau Kita Melihat Komunitas Kita Tidak Ada Manfaatnya Apa Impat Komunitas Kita Apa Manfaatnya Kumpul Kumpul Kita Bagi Yesus Tapi Saya Bersyukur Di Crossway Ada Yang Namanya God Desire Outcome Selalu Kita Dicoba Dievaluasi Apa Impat Daripada Komunitas Indonesia Berapa Banyak Orang Yang Sudah Mendengarkan Berita Injil Berapa Banyak Orang Yang Sudah Percaya Bepada Yesus Dan Berapa Orang Yang Sudah Dibaptis Kita Bersyukur Ibu Rosni Menyediakan Untuk Minggu Depan Kita Dibaptis Satu Langkah Ketaatan Langkah Ketaatan Kepada Tuhan Yang Menyelamatkan Bukan Baptis Yang Menyelamatkan Yesus Tapi Baptis Ada Langkah Ketaatan Nah Orang-orang Yang Seperti Ini Yang Kita Rindukan Kita Perlu Menantang Banyak Orang-orang Untuk Mentaati Firman Tuhan Kalau ada Di jemaat Ini Masih Belum Juga Mentaati Baptisan Ya Silahkan Gabung Gabung Sama-sama Dengan Ibu Rosni Minggu Depan Mungkin Kalau ada Teman-teman Yang Tahu Ayo Silahkan Karena Baptisan Itu adalah Langkah Ketaatan Ketaatan Kita Mau Bertobat Ketaatan Kita Mau Hidup Yang Baru Serah Di dalam Ayat Selanjutnya Jemaat Taudioke Berkata Aku Kaya Dan Aku Telah Memperkayakan Diriku Dan Aku Tidak Kekurangan Apa-apa Dan Karena Engkau Tidak Tahu Bahwa Engkau Sebenarnya Melarat Malang Miskin Putah Dan Telancar Maka Aku Menasihatkan Kepadamu Supaya Engkau Membeli Daripadaku Emas Yang Terang Dimurnikan Dalam Agar Kau Menjadi Kaya Dan Juga Pakaian Putih Supaya Engkau Memakainya Agar Jangan Kelihatan Ketelanjanganmu Yang Memalukan Dan Lagi Minyak Untuk Melupas Patamu Supaya Engkau Dapat Melihat Gereja Yang Percaya Diri Seperti Lau Kede Ini Kaya Segara Satu Berkejukan Umumnya Seperti Gereja Indonesia Karena Kita Orang Indonesia Yang Spesial Datang Kemalban Merasa Tidak Kurang Apapun Namun Pandangan Yesus Melihat Mereka Adalah Mereka Melarat Malang Miskin Buta Dan Telanjang Jangan Tertipu Oleh Kekayaan Dan Merasa Bahwa Kita Cukup Kalau Sejarah Rohani Ini Suatu Kesombongan Rohani Dimana Aku Tidak Lagi Butuh Baca Alkitab Aku Tidak Lagi Butuh Berdoa Mungkin Juga Aku Sudah Tahu Apa Yang Mau Dikon Bagas Ada Karun Diaduk Buatan Ada Juga Yang Mata Aku Bisa Sendiri Aku Kuat Kok Nggak Perlu Komunitas Nonton Koba Youtube Saja Kok Cukup Tambah Pinter Tambah Menjadi Alien Kepalanya Besar Tapi Tidak Pernah Ada Relasi Membangun Dengan Satu Sama Lain Ini Realitas Check Kita Kita Sebenarnya Sedang Disebut M3BT Ada M3BT Malang Melarat Miskin Buta Telanjang M3BT Ini mungkin sesuatu yang kita dapatkan hari ini Sedang Yesus Peduli Kepada kita Ketika kita Dalam kondisi Yang seperti itu Saudara Yang Tidak Bermanfaat Yang Merasa Diri kita Kaya Yang Merasa Diri kita Cukup Saudara Yesus Katakan Oke lah Aku Menawarkan Emas Murni Belilah Daripadaku Artinya Bayar Harga Kekayaan Kita Diukur Dari apa Yang sudah Kita Beli Dari Yesus Tapi Kita Tidak Membayar Dengan Uang Tetapi Ketaatan Pada Firmannya Itulah Harga Yang harus Kita Bayar Yakni Membayar Dengan Ketaatan Kita Kapan Terakhirkan Kita Berdoa Kapan Terakhirkan Kita Memberi Mengampuni Setiap Kita Membaca Firman Tuhan Kita Perlu Bertanya Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Aplikasinya Seperti Sob tadi Observe Apply And Prayer Ketaatan Membangun Kristus Dalam Kita Ketaatan Membangun Ketaatan Membangun Karakter Kristus Dalam Kita Dengan Apa Kita Bisa Kejanduan Dengan Apa Kita Bisa Kejanduan Kejanduan Hapi Sosial Media Drag Dengan Apa Kita Biasanya Masuk Atau Jadi Kejanduan Dengan Bangun Kebiasaannya Kebiasaan Nonton Kebiasaan 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 Ya enggak Demikian Juga Dengan Ketaatan Dengan Apa Kita Bisa Membangun Karakter Kristus Dengan Ketaatan Setiap Kita Membaca Firman Tuhan Apa Yang harus Aku Lakukan Tuhan Yesus Membenawarkan Emas Murni Kemudian Yang kedua Yesus Menawarkan Pakaian Putih Seperti Pakaian Malaikat Seperti Pakaian Yesus Tua-tua Orang Kudus Simbol Kesucian Simbol Kebersihan Kalau Kita Sudah Berdosa Dan Kita Belum Membereskan Dosa Kita Sedang Telanjang Tuhan Itu Setia Dan Adil Kalau Kita Datang Kepadanya Minta Pengampunan Dosa Dia Akan Menuncikan Artinya Kita Terus Hidup Dalam Kepudusan Iblis Itu Pendakwah Menduduh Tidak Layak Ya Benar Kita Tidak Layak Tetapi Dia Melayakkan Kita Amin Kasih Karunia Adalah Kita Menerima Apa Yang Tidak Layak Kita Terima Kita Tidak Layak Menerima Pengampunan Tuhan Kita Tidak Layak Kita Harus Mati Tetapi Tuhan Sudah Melayakkan Kita Dengan Pengorban Dikoy Yesus Menawarkan Emas Murni Untuk Ketaatan Yesus Menawarkan Pakaian Putih Untuk Datang Kepada Dia Dan Kemudian Untuk Menguduskan Kita Lihat Kepada Salim Yang Ketiga Yesus Mengatakan Ada Minyak Pelumpas Mata Minyak Pelumpas Mata Soalnya Yesus Telah Menceritkan Banyak Orang Buta Nah Di Laud Kya Ini Juga Ada Industri Salat Mata Kalau Matanya Sakit Di Laud Kya Ada Kota Industri Dan Ada Obat Salat Mata Di Sana Orang Orang Bisa Membeli Salat Untuk Mata Yang Sakit Mungkin Mata Kita Sudah Melihat Yesus Sebagai Teman Saja Sebagai Teman Atau Juru Selamat Thank you Jesus Tetapi Apakah Kita Sudah Melihat Dia Sebagai Alpha Omega Penguasa Bumi Dan Suga Raja Di Atas Segala Raja Kalau Belum Kita Butuh Salat Mata Supaya Roh Allah Bisa Mencelitkan Mata Kita Tuhan Katakan Bahwa Di Lukas 11 Bahwa Mata Itu Adalah Pelitah Tubuh Kalau Mata Kita Buruk Maka Tubuh Kita Juga Buruk Kalau Mata Kita Baik Maka Hidup Kita Juga Tubuh Kita Juga Baik Dan Sehat Salat Mata Ada Di Dalam Yesus Untuk Kita Diberikan Pewahyuan Penglihatan Akan Siapakah Dia Selanjutnya Saudara Barang Siapa Kukasih Ia Kutugur Dan Kukhajar Sebab Itu Relakanlah Hatimu Dan Bertobatlah Aku Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Mengetok Jika Ada Orang Yang Mendengar Suaraku Dan Memukakan Pintu Aku Masuk Mendapatkannya Dan Aku Makan Bersama Sama Dengan Dia Dan Ia Bersama Sama Dengan Aku Kita Diskusikan Kemarin Dengan Ibu Dewi Bahwa Memang Yus Tidak Memaksa Diri Untuk Masuk Berdalam Hati Kita Tapi Kita Perlu Untuk Mengundang Dia Banyak Ayat Ini Digunakan Untuk Orang Yang Belum Percaya Kepada Yesus Tetapi Dalam Konteks Ini Sebenarnya Yesus Mengatakan Saya Sedang Terkunci Di Luar Kalian Sedang Apa Di Dalam Saya Menengok Pintu Kalian Ngapain Kok Gak Ada Jadi Gereja Bisa Hidup Tanpa Yesus Ditinggalkan Di Luar Yesus Memiliki Solusi Kepada Jawa Dia Ada Emas Dia Ada Pakaian Putih Dia Ada Salap Mata Namun Dia Terkunci Di Luar Yesus Tidak Diizinkan Masuk Gereja Padahal Dia Sedang Menutup Berdiri Di Luar Kita Perlu Bertindak Apa Yang Harus Kita Lakukan What We Are Going To Do Kalau Melihat Hari Ini Kesempatan Bagi Kita Untuk Tuhan Engkau Peduli Dengan Gerejamu Engkau Peduli Dengan Kami Secara Pribadi Dalam Kehidupan Kami Dengan Engkau Kami Mau Untuk Menta Ati Firman Kami Mau Untuk Melakukannya Kami Mau Merespon Mungkin Kesempatan Bagi Kita Untuk Berdoa Di Dalam Kelompok Tapi Sebelumnya Juga Mungkin Bisa Diskusikan Atau Share Berbagi Apa Ya Tuhan Kalau Engkau Yang peduli Bagi Aku Secara Pribadi Engkau Peduli Bagi Aku Dan Komunitas Apa Yang harus Aku Lakukan Saya Tidak Tidak Tau Waktu Tujuh Gereja Ini Seperti Apa Tetapi Tuhan Mengarahkan Saya Untuk Membaca Di Laudegia Gimana Tidak Ada Komplemen Gereja Yang Ada Teguran Apa Ini Tuhan Apa Kita Memang Mengharapkan Komplemen Komplemen Tapi Kalau Sudah Memang Jauh Sekali Sudah Tidak Bermanfaat Mungkin Komplemen Hanya Menyesatkan Sudah Harus Ada Teguran Langsung Untuk Orang Itu Tahu Bahwa Komunitas Tahu Bahwa Ini Tuhan Yang Berbicara Dengan Kuasa Yang Luar Biasa Sebagai Penguasa Bumi Dan Surga Sudah Mari Kita Berdoa Dan Setelah Itu Mungkin Kesempatan Bagi Sudah Untuk Nyeser Berdua Untuk Menanggapi Merespon Setelah Tutup Nanti Dalam Doa Sampai